Intro Halo DC Mania Jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas kisah-kisah para tokoh militer Baik TNI dan Polri Pada video kali ini Kami mau cerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono Atau yang biasa di Sapa SBY Adalah Purnawirawan Tentara SBY pensiun Sebagai tentara dengan pangkat General Bintang 3 Lieutenant General TNI Ia mendapat kenaikan pangkat General penuh setelah diangkat Menjadi Menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Husdur Sebagai seorang tentara SBY pernah menempati Beberapa pos jabatan militer tempur Mulai dari Komandan Pleton Komandan Kompi Komandan Batalion Hingga Komandan Brigade Ada cerita menarik Ketika SBY ditunjuk menjadi Komandan Batalion Sebelum menempati jabatan itu SBY dipelonco oleh para seniornya yang juga sebagai komandannya Kisah ini dituangkan dalam buku biografi SBY berjudul SBY Sang Demokrat Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini Di dalam tubuh TNI Untuk menjadi seorang Komandan Batalion tidaklah mudah Seorang perwira harus menempuh pendidikan kursus Komandan Batalion Jika sudah mengikuti kursus Komandan Batalion Maka bisa dipastikan perwira tersebut akan mendapat jabatan sebagai Komandan Batalion Si perwira hanya tinggal menunggu waktu dan tempat penunjukannya saja Tidak semua perwira mendapat kesempatan mengikuti kursus Komandan Batalion SBY adalah termasuk perwira yang beruntung Bisa ikut kursus Komandan Batalion SBY mengikuti kursus Komandan Batalion di awal tahun 80-an Ketika itu SBY adalah peserta kursus Komandan Batalion termuda Teman kursus SBY adalah para seniornya di Akmil Mulai dari angkatan 1970, 1971, dan 72 Sementara hanya SBY yang berasal dari Akmil angkatan 73 SBY juga adalah orang pertama di angkatannya yang mengikuti kursus Komandan Batalion Bahkan nih saat itu ada beberapa peserta yang ikut kursus Komandan Batalion Adalah perwira yang sudah lulus SESKOAT Sebut saja seperti Mayor Endriyartono Sutarto Mayor Jamari Camiago Mayor Swadimar Sabesi Mayor Joko Mulono Hulus dari kursus Komandan Batalion SBY yang ketika itu masih berpangkat mayor Tidak langsung mendapat jatah jabatan Komandan Batalion Ada satu kendala yang membuat para atasan di TNI kesulitan mencari tempat yang cocok bagi SBY Kendala itu adalah posisi SBY sebagai seorang junior dibandingkan perwira lainnya Ya saat itu seluruh posisi Komandan Batalion diisi perwira angkatan 1966, 1967, dan 1968 Sementara wakil komandan batalionnya di jabat perwira angkatan 1970, 1971, dan 1972 Dalam internal TNI ada aturan yang mengatakan tidak mungkin seorang junior seperti SBY ditunjuk menjadi komandan batalion Sementara wakilnya adalah senior di Akmil Hal itu ditakutkan menimbulkan kendala psikologis bagi komandan batalionnya maupun bagi wakilnya Setelah dicari ternyata ada satu posisi wakil komandan batalion yang di jabat perwira satu angkatan dengan SBY Dia adalah Mayor Infantri Rahmat Suhardi Wakil komandan batalion infantri 744 Yonif 744 adalah batalion pemukul Kodam Udayana yang berada di timur-timur Selain karena wakil komandan batalionnya teman satu angkatan SBY Ada hal lain yang dirasa cocok untuk SBY menempati jabatan komandan batalion Infantri 744 SBY dirasa pas memimpin pasukan di batalion Infantri 744 karena berada di daerah operasi Prajurit di daerah operasi seperti timur-timur harus sering dilatih Sementara SBY memiliki kemampuan sebagai pelatih andal Ya, SBY ternyata langkah SBY untuk menjadi komandan batalion sedikit terganjal Sejumlah pejabat di lingkungan Kodam Udayana meragukan kemampuan SBY untuk memimpin batalion Infantri 744 Para pejabat Kodam Udayana meragukan kemampuan SBY yang dianggap mereka masih junior Saat menghadap asisten personel Kodam Udayana SBY dicicar pertanyaan bertubi-tubi Asisten personel Kodam Udayana mempertanyakan tingkat kemampuan dan kualifikasi SBY Kepala staf Kodam Udayana, Brigjen Wismoyo Arismunandar juga meragukan SBY Untuk memimpin batalion di daerah operasi Apalagi saat SBY menghadap Wismoyo membuat Wismoyo kaget Wismoyo terperanjat melihat penampilan fisik SBY Yang berkulit kuning bersih Itu membuat Wismoyo heran Bagi Wismoyo, seorang perwira lapangan di daerah operasi Haruslah berkulit hitam legam karena terbakar terik matahari Karena itu Wismoyo benar-benar ragu dengan sosok SBY Danion kok kulitnya kuning Danion itu harus hitam Kalau tidak nanti diragukan anak buah Kata Brigjen Wismoyo ke SBY Sebelum menjabat Danion Wismoyo meminta SBY membuktikan diri terlebih dahulu Wismoyo tahu rekam jejak SBY yang pernah menjadi pelatih di pusat infanteri Ya, ketika menjadi pelatih bagi calon pelatih di pusat infanteri SBY dikenal sebagai sosok yang keras SBY menempat calon pelatih tanpa kompromi SBY hanya mau meluluskan calon pelatih yang memenuhi standar kualifikasi Jika dianggap tidak memenuhi standar SBY tidak segan-segan Tidak meluluskan calon pelatih di pusat infanteri Ya, ini terbukti Dari ratusan calon pelatih Ada 10 perwira siswa calon pelatih Yang tidak diluluskan SBY Karena dianggap gagal memenuhi kualifikasi Latihan yang SBY selenggarakan di pusat infanteri Adalah berbagai kegiatan lapangan Mulai dari latihan insurgensi Latihan raid Penghadangan Penyergapan Hingga operasi khusus SBY mengembangkan materi latihan Dengan memadukan pengalaman sendiri Maupun hasil pendidikan Dari dalam dan luar negeri Dari rekam jejak SBY Di pusat infanteri itulah Wismoyo memberi tantangan ke SBY Wismoyo memberi tugas ke SBY Untuk melatih para bintara Kodam Udayana Di resimen induk infanteri Kodam Udayana SBY tidak kecewa dengan sikap pimpinan Yang meragukan dirinya Ia justru tertantang Dengan tugas yang diberikan atasannya itu Dengan lapang dada SBY melaksanakan instruksi Brigjen Wismoyo Untuk melatih para bintara Di Rindam Udayana SBY melatih para bintara Rindam Udayana Dalam waktu cukup lama Padahal kehadiran SBY Sayat itu sebagai danyan Sudah ditunggu komandan Korem Wiradharma Kolonel Infanteri Muhammad Yunus Yosfiah Wismoyo mengaku puas Dengan hasil gojolokan SBY Terhadap para bintara Akhirnya Wismoyo Segera memerintahkan SBY Berangkat ke Dili Timur-Timur Untuk menerima jabatan Komandan Batalion Infanteri 744 Sampai di Dili SBY kembali kena pelunco Kali ini Komandan Korem Wiradharma Kolonel Infanteri Muhammad Yunus Yosfiah Sebagai pelakunya Baru mendarat di Komoro Yunus Yosfiah Memerintahkan SBY Memakai helm Dan menyandang tas ransel Seberat 25 kg SBY disuruh berlari Dari Bandara Komoro Ke markas kompi-kompi batalion Yang akan ia pimpin SBY melaksanakan perintah itu Ia berlari dari sore hingga malam hari Total jarak yang ia tembus Sekitar 15 km Ketika itu berat badan SBY Sudah mencapai 75 kg Namun fisiknya masih terlihat kuat Setelah menjalani pelunco itu Ada hal yang mengganjal di hati SBY Di dalam hatinya SBY mempertanyakan Cara para atasannya Memperlakukan seorang komandan batalion SBY merasa tidak pas Dengan cara perpeluncoan seperti itu Ia bertekad Jika suatu saat menjadi pimpinan DTNI Akan mengubah tradisi perpeluncoan itu Bukan apa-apa Yang ditakutkan SBY adalah Ketika pelunco terjadi Kita tidak tahu Kondisi fisik sang perwira yang dipelunco Jika kondisi fisik perwira tersebut sedang buruk Ditakutkan akan jatuh pingsan Saat menjalani pelunco Apabila seorang komandan sampai pingsan Maka wibawanya akan jatuh di mata anak buah Akhirnya Setelah menjalani serangkaian pelunco tadi SBY menjabat komandan batalion infanteri 744 Batalion itu berisi sepenuhnya putra asli timur-timur SBY menjadi komandan batalion infanteri 744 Selama dua setengah tahun Setelah menjadi komandan batalion 744 SBY ditarik menjadi perwira pembantu muda operasi Di Kodam Udayana Jabatan itu hanyalah peralihan Sembar SBY menunggu waktu Mengikuti pendidikan di sekolah staff Dan komando angkatan darat SBY lulus sekses kuat dengan predikat terbaik Mayor Jenderal Faisal Tanjung Komandan seskuat pun menahan SBY Untuk berada di seskuat sebagai guru militer Di tempat pendidikan calon jenderal itu SBY terpilih sebagai dosen terbaik Wajar saja SBY menjadi dosen terbaik di seskuat Waktu yang ia lalui selama menjadi dosen Hanya dipergunakan untuk bekerja Membaca dan membuat berbagai konsep SBY rajin menulis artikel tentang dunia militer Artikel-artikelnya banyak dimuat Di majalah seskuat karya wirajati SBY hampir tidak punya waktu luang Untuk keluarga maupun pribadi Ya DC Mania Itu tadi kisah SBY yang dipelonco para senior Saat akan menjadi komandan batalion Semoga kisah tadi bisa menambah Pengetahuan DC Mania semua Sekian dari kami Wassalam